PLT Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru Kendi Harahap mengaku meski Pemko sudah komitmen menuju Pekanbaru kota Smart City Madani, namun tata kelola kota masih menjadi persoalan. Salah satunya yaitu masalah PKL. Masih ditemukan PKL-PKL yang berjualan di tempat-tempat fasilitas umum, salah satunya berjualan di halte bus transmetro. Menjikapi hal ini, Desu perencana akan kembali menggelar operasi penertiban, karena dianggap telah mengganggu keindahan kota dan kelancaran arus lalu lintas. Kendi menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lain.